bila dia watahribi dan menghancurkan bila dia negaranya maka ketika kita punya antusiasme yang tinggi tentu kita tidak rela dengan hal itu dan hal itu semua ketika kita menghalau nya dengan kekuatan yang kita miliki maka itu menjadi sodakoh bagi kita yang kemudian sodakoh itu tentu kemudian kita sudah memahami ya bahwa sodakoh itu adalah sesuatu yang luar biasa yang mampu menyelamatkan kita menolak dari balak, dari ujian bahkan mampu sodakoh itu kemudian menyelamatkan kita dari yang namanya meninggal dengan su'ul khotimah karena Rasulullah pernah mengatakan maka pergunakanlah kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu untuk kemudian melaksanakan sodakoh melaksanakan bala bantuan tepos liroh, lumoh yang hal itu menunjukkan bahwa ketika kita cinta kepada makhluk Allah dengan kemudian membela terhadap mereka maka sesungguhnya hal itu adalah menunjukkan kecintaan kita kepada sang pembuatnya yakni Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala maka dari sini kemudian kita punya solusi diantaranya diantaranya ketika kita hidup di dunia ini tentu banyak sekali hal-hal yang merugikan bagi kita hal yang tidak enak bagi kita tetapi meskipun banyak hal yang tidak enak menimpa kita contohnya sakit melarat keluarga yang kemudian na'udubillah nakal itu tidak lebih berat daripada tidak enaknya meninggal su'ul khotimah itu pun bisa dihalau kata Rasulullah dengan yang namanya sodakoh bahwasannya sodakoh bisa menghalau meninggal secara su'ul khotimah meninggal jelek maka kekuatan yang kita miliki harusnya menjadi antusiasme bagi kita keberanian bagi kita untuk bisa membantu kepada mereka-mereka yang membutuhkan kepada kita dan yang demikian ini jika kita semua merasakan adanya sebuah kebutuhan terhadap sebuah perkara dari berbagai macam perkara yang kemudian kita hadapi dimana sesuatu itu kita bisa mengambil manfaat darinya فَإِنَّكَ تَتْفَعْوَهَذِ الْحَاجَةِ فَإِنَّكَ maka sesungguhnya kita sampean تَتْفَعْوَهَذِ الْحَاجَةِ kan menggerakkan kebutuhan ini artinya akan memenuhi kebutuhan ini بِدَفْئِجُسْ إِمِّمْ مَالِكَةِ dengan sebagian dari apa yang Anda miliki تَتْفَعْوَهُ yang kemudian sampai mengeluarkannya visabilia di jalan untuk meraih kemanfaatan dari kebutuhan yang Anda ingin inginkan حَدِرَهَذِ الْحَدِرَهِمَاكُمُ اللَّهُ artinya demikian juga ketika kita nafsu kita merasa adanya sebuah kebutuhan dari sebuah perkara yang kita inginkan kita ingin mengambil manfaat darinya maka tentunya kita akan memenuhi hajat itu memenuhi kebutuhan itu ya tentu dengan kekuatan yang kita miliki yang kadang-kadang hal itu juga kita kerjakan dengan apa dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang kita salurkan di jalannya yakni jalan kebutuhan yang kita ingin inginkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang kita ingin inginkan maka kalau kemudian kita merasakan demikian tentu apa yang kita miliki kekuatan itu tentu juga bisa berfungsi kepada yang lain yang lainnya maka jika kita melihat saudara-saudara kita orang lain di luaran kita yang kemudian mempunyai hajat adanya kebutuhan dari berbagai macam problematika kehidupan mereka tentu layak bagi kita untuk kemudian membagi kekuatan yang kita miliki kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka karena apa karena sebagai seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu digambarkan seperti jasad yang satu yang ketika yang satu merasa sakit yang lainnya juga merasa sakit kalau kemudian kita merasa bahagia terhadap pemenuhan hajat kita dengan kekuatan yang kita miliki tentu hal itu juga berfungsi demikian kepada yang lain yang lainnya ketika sampai menemukan orang yang sengsara atau orang yang lemah yang mereka juga tidak punya daya dan kekuatan maka maka ketika kita melihat orang-orang yang sengsara orang-orang yang lemah yang tidak mempunyai daya dan kekuatan maka kelembutan harga diri kita akan menggerakkan kita kebaikan harga diri kita akan menggerakkan kita kasih sayang kita akan menggerakkan kita untuk apa untuk mengulurkan untuk mengeluarkan sesuatu yang kita miliki dengan rigonya hatinya kita untuk apa untuk menutup kesengsaraan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka hal ini bisa tergerak jika kita mempunyai muruah mempunyai harga diri dan kelembutan harga diri kecantikan harga diri kita kasih sayang kita akan menggerakkan diri kita untuk bisa membantu dengan kekuatan yang kita miliki rio untuk bisa menutup kesengsaraan kesengsaraan dan kebutuhan kebutuhan saudaragi saudara kita maka hal inilah yang kemudian harus dipupuk di dalam jiwa kita muruah rasa wibawa diri kebanggaan diri sifat kesantria yang harus ada pada diri kita untuk bisa kemudian dengan kekuatan yang kita miliki membantu kepada yang lain yang lainnya jika kalian melihat seluruh umat membutuhkan uluran bantuan dan anda mampu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan kegoncangan itu keruatan itu maka kecepatan kecepatanmu antusiasmu ilal ikhsani terhadap memperbaiki hal itu asyadda tentu lebih lebih kuat hal ini ditunjang dengan apa dengan jiwa yang mempunyai harga diri yang besar sehingga kita rela dengan apa yang kita miliki dengan kemampuan yang kita miliki jika melihat banyak orang membutuhkan bantuan dan kita mampu maka kita akan sesegera mungkin dengan segera maka sifat segeramu kecepatanmu segeramu akan memperbaiki hal itu semua dan itu menjadi lebih kuat dalam dirimu dan perasaanmu terhadap kebutuhan-kebutuhan itu untuk kemudian mengeluarkan bantuan itu lebih ku lebih kuat tetapi sebaliknya jika kemudian perasaan-perasaan seperti itu jiwa-jiwa seperti itu tidak kita pupuk di dalam hati kita maka apa yang terjadi bahil kikir ngegem petinju jadi arek-arek petinju hadirat rahimakumullah dan demikian juga sifat licik sifat pengecut itu bisa apa ya sifat insan memalingkan manusia sifat licik sifat pengecut itu akan mampu memalingkan manusia untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang ingin menyakiti dirinya menjelekkan dirinya atau orang orang lain artinya apa artinya jangan sampai kemudian kita sebagai manusia ini memupuk sifat licik sifat pengecut sehingga apa sehingga kita tidak bisa melawan untuk membela terhadap orang-orang atau bahkan diri kita ketika apa ketika ada kejelekan yang menimpa kepada kita maka apa yang terjadi kalau kemudian sifat licik itu ada pada kita maka ada yang namanya licik itu itu menjadi penghalang lil mu'din marang wongkang dilarani maka orang yang disakiti itu menjadi terhalang kebutuhannya untuk lepas dari kesakitan itu untuk lepas dari kesengsaraan itu karena adanya sifat licik dan menjadikan apa dan akan menjadikan lebih sombong lebih sok berkuasa terhadap mereka-mereka yang kemudian memukul dan menyerang kepadaki kepada kita artinya apa jangan sampai kemudian kita mempunyai sifat licik sehingga tidak berani bergerak tidak berani menghilangkan kekurangan diri kita tidak berani membela kejelekan-kejelekan yang mengena kepada kita atau orang lain di luar kita sehingga apa orang-orang yang tersakiti atau mungkin kita yang tersakiti akan terhalang untuk lepas dari hal yang tidak enak itu dan akan menjadikan lebih mentang-mentang bagi orang-orang yang kemudian menganingaya menyerang kepada kita maka yang demikian itu sebagaimana al-bukhlu medit bakhil ada apa dengan bakhil artinya kebalikan dari al-jud kebalikan dari as-sahiyu sebagaimana hal yang demikian itu maka bakhil juga bisa memalingkan manusia dari apa dari mengulurkan bantuan terhadap sesuatu yang dibutuhkan oleh orang bahkan kebutuhan yang terdesak sekalipun contoh bahkan padahal kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu sangat membutuhkan dan kebutuhan itu adalah merupakan kebutuhan yang mendesak maka jangan sampai kemudian sifat bakhil itu kemudian terpupuk dalam diri kita dan segera digantikan dengan sifat al-jud yakni asakhiyu lo lomo derma dermawan muraha murahati waman jabuna antafil adha annafsihi maka barang siapa yang licik untuk menghalau rasa sakit terhadap dirinya sendiri wabakhila bima yasuddu bi suhur hajatihi wabakhila dan bakhil medit kikir terhadap sesuatu yang mampu untuk menutup kebutuhan dirinya maka layak bagi dia untuk dirinya sendiri aja dia licik pengecut untuk menghilangkan kejelekan dalam dirinya maka dia pun akan licik ketika apa ketika dia diminta untuk menghalau kerepotan yang dirasakan oleh yang lain yang lainnya artinya apa bagaimana dia bisa membela orang lain sedangkan dia belum bisa membela dirinya sendiri bagaimana dia bisa mentuntaskan urusan orang lain sedangkan dia belum tuntas dengan dirinya sendiri sendiri dan bakhil terhadap sesuatu yang sedikit dari hartanya ngambil manfaat dengan harta itu terhadap yang lainnya bahkan kalau orang itu bakhil terhadap dirinya sendiri terhadap dirinya aja bakhil apalagi terhadap orang lain hal yang demikian ini tentu kita rasakan di tengah-tengah masyarakat kita bahkan saya sendiri secara pribadi pernah ada cerita ada orang kemudian kaya saking kayanya sapinya berpasang-pasang bermacam-macam mas-masanya bermacam-macam tapi tiap hari dia kikir terhadap dirinya sendiri bahkan untuk makan aja sehari-hari paling pol jumat nasi sama pindang itu paling enak bahkan saya pernah pernah melihat di rumahnya sendiri itu ada tumpukan toples-toples itu disitu ada bubuknya ada bubuknya ketika saya tanya ini apa ini mbah ini tabien ini celengan kuna ini bian buik buik kertas ini disimpan ini toples sampai lembut bubuk mergoti pangan nyenget ya Allah dan memang pengalaman itu memang terjadi ketika orang itu kemudian bakhil terhadap dirinya sendiri medit terhadap dirinya sendiri jangankan terhadap orang lain terhadap dirinya sendiri aja medit maka sering kali kemudian ketika anak-anak takmir remaja masjid meminta bantuan itu ya pasti ya pasti terjadi hal yang demikian itu dia tidak mau mengeluarkan atau mengeluarkan tapi sangat sedikit sekali yang itu tidak sesuai dengan apa yang didapat didapatkannya dan ini akhirnya apa menjadikan dia kemudian satu jangankan orang lain mau sayang kepada dia sedangkan dia sendiri tidak sayang terhadap diri dirinya dan ini perlu untuk kemudian menjadi kehati-hatian bagi kita karena apa karena bahhil kebalikan dari sifat aljud itu sangat berbahaya bagi kita berbahaya dimana ngapunten ada ada tiga etapa tentang hal ini yang berkaitan dengan kikir yang pertama itu disebut al-bahilu medit medit itu kalau orang Jawa bilangnya medit medit itu bagaimana medit itu orang itu tidak rela apa yang menjadi miliknya menjadi milik orang lain itu level paling rendah jadi ketika kita tidak rela tentu kerelaan ini sesuai dengan ukuran kemampuan kita ketika kita tidak rela terhadap sesuatu yang jadi milik kita dimiliki orang lain maka pada saat itulah kemudian kita disebut bah bahhil padahal bahhil itu resikonya berat dan ini level yang terendah ada lagi level atasnya itu namanya sahih sahih itu kalau bahasa jawanya kumet sampai pun botong kepiring bahasa kumet kumet ada medit ada kumet ini medit itu bahasa arab bahhil ini sahih itu kumet kumet itu kita tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan meskipun kenikmatan itu tidak dari kita itu namanya kumet cak fauzi dadak terus di meja duit terus aku tidak terima loh ini aku jenengi kumet oh itu atasnya lagi itu ntar lagi itu belum ada lagi ada lagi yang diatasnya lagi itu ada lagi hasudun al hasadu itu diatasnya lagi kita tidak rela orang lain mendapatkan kenikmatan meskipun bukan dari kita dan ingin kenikmatan itu hilang dari orangnya itu hasud apalagi hasud yang level terendah sendiri bakhil itu wakilah diceritakan di depan surga pintu surga itu sampai besok melaku-melaku surga kaget itu tulisan anti haramun syrosuarga haramun nikuharam alakulli bakhilin untuk setiap orang yang bakhil yang bakhil saja surga itu haram kenapa pahit rasanya jadi dilebok itu mutah dilepeh ini resikonya bukan hanya sekedar resiko sosial meskipun dalam konteks ini Aljud Syah Mustafa Al-Hulayain mencoba untuk menerangkan dalam konteks sosialnya tetapi dalam konsep di level bakhil saja jangan asuh yang bakhil saja Al-Bakhil Adulullah ini hadis bakhil adulullah musoikus di Allah buatan nanggung buatan sekedar menamung nopongi musuni makhluki Allah langsung Al-Bakhil adulullah walau kana Aliman senajan tiangi ngalim senajan tiangi ustad senajan tiangi kiaji senajan tiangi profesor dokter Alim ini kurang Alim ini kan dia faham teori tapi belum tentu amal maka kemudian Imam Ghazali mengatakan la takun minal amali muflisan jangan sampai kalian semua adalah orang-orang yang melakukan amal tetapi muflis ini sudah melakukan amal apalagi yang belum melakukan amal karena rentetannya panjang untuk bisa beramal harus berilmu dulu harus bisa kalau berilmu sebelum berilmu harus ta'allamaya ta'allamu belajar menguasai sebelum ta'allamaya ta'allamu harus koro'a dulu membaca maka kemudian Al-Quran mengingatkan kepada kita di level pertama adalah apa ikro baca bacalah tapi kalau sudah kita tidak mau baca kiamat sudah selesai karena ikro saja membaca saja belum tentu kita ta'allamaya ta'allamu belum tentu kita menguasa menguasai maka sering dulu ketika kita sekolah ujian itu yang sering kita cuma membaca saja dibaca judulnya dibaca alinianya tidak difahami tidur besok berharap bisa mengisi soal ini cara belajar model apa baru kor-koro'a baru kemudian ta'allamaya ta'allamu kemudian baru kemudian kita disebut aliman orang yang alim orang yang alim ini juga belum selesai sebelum dia kemudian amal maka kemudian dalam jauh itu dikatakan al-bahilu aduwullah bahil itu adalah musuh Allah walau karena aliman meskipun orangnya alim orangnya alim tapi belum amal tahu bahwa kemudian bahil itu tidak boleh dia mengerti teorinya ya semua kiai ngertilah semua ustad ngertilah tetapi juga banyak kita temukan disana sini beliau-beliau mereka-mereka dan mungkin bahkan kita-kita bahilun meskipun ngerti teorinya nah ini resekonya berat tetapi sebaliknya as-sahiyu loman jermawan lomo murah hati aljud habibullah itu menjadi kekasih Allah walau kana jahilan meskipun dia bu buduh artinya apa? buduh menurut pandangan orang buduh menurut pandangan makhluk tetapi hakikatnya dia tidak buduh menurut pandangan Allah buktinya apa? ya membuktikan dengan amal amalnya maka dari sini kita mengerti bahwa kalau kemudian jenengan-jenengan kepingin dui cita-cita jadi wali ini gusti Allah bik menawa pengumpannya santri ini gusti bahak ya kan dui cita-cita jadi kekasih ini gusti Allah jadi kekasih gusti Allah dikabin cita-cita ini cuma ada yang umum ada yang khas ini kalau dikabin mu'min muslim itu tidak wali gusti Allah tidak kekasih gusti Allah buktinya ditempeli keimanan ini saking sayang gusti Allah kalau tidak kepingin dikabin dikabin ditambah dikabin asahiyu kudu lo 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 mo kunci dari wali gusia ini kumbatan wiritan ini kumbatan poso meskipun itu juga menjadi bagian dari perjalanan beliau tetapi yang utama adalah asahiyu lo lo maka akan dicabut kewalian seseorang jika kemudian dia masuk kategori al-bahilu karena apa karena tekstnya jelas al-bahilu aduhullah maka dia tidak akan bisa menjadi habibullah ketika dia memposisikan diri sebagai aduh aduhullah jangankan kemudian untuk bisa membantu menghilangkan kesengsaraan orang dia saja dengan dirinya sendiri tidak mau berusaha dengan apa kebangejutan kebangejutannya apalagi kemudian jangankan dia kemudian loman dermawan kepada yang lain sedangkan dia dengan dirinya sendiri ajak bah-bahil dan nyunsewu kalau anda ingin tahu standar minimal orang bahil dia tidak melaksanakan kewajipannya ini tuh bahil dia medit dengan dirinya sendiri karena apa dia ngerti bahwa itu menjadi kebutuhannya tetapi tidak dikerjakan ngapun tiang buatan sholat ini bakhil bakhil tiang kenapa karena dia terhadap kebutuhan utamanya sendiri dia kemudian stop menghentikan berarti dia sudah tidak sayang kepada dirinya kenapa kenapa hal ini harus dikerjakan karena sholat itu adalah kebutuhan kita untuk sambung kepada Allah kenapa demikian karena kita asalnya tidak ada dan kemudian menjadi ada maka kita adalah makhluk ciptaan siapa yang menciptakan Allah berarti keberadaan kita ada karena keberadaan Allah kita sampai hari ini ada itu karena Allah masih ada dan Allah akan selalu ada buktinya sesuatu ini ada maka sesuatu ini ada karena adanya Allah kalau Allah tidak ada maka sesuatu itu tidak menjadi ada maka logikanya kalau sesuatu yang ada ini memutuskan hubungan keberadaannya dengan yang maha ada dengan sumber energi maha energi yang membentuk dia maka sebenarnya dia sebenarnya adalah zombie dia seolah-olah hidup tapi sebenarnya mati kenapa karena dia tidak mau menyambung menjalin hubungan baik dengan sumber maha energi dengan yang maha ada contoh jilis-jilis anmawon sumber energi ini listrik dia bisa menjadi dop itu kalau berfungsi menyala kalau tidak menyala ya tidak top karena lampu itu fungsinya menyala dan menerangi kemudian tiba-tiba nyuan sewu itu kabelnya sampai putus saklarnya sampai matikan dek mati karena dia tidak mau sambung dengan sumber energinya maka dia menjadi lampu tapi mati sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagai lampu padahal nyuan sewu listriknya tetap mau menyambung diri terhadap lampu ini yang kemudian nyuan sewu kemudian ada dawuh ketika kita mendekat kepada Allah Allah sudah mendekat kita 10 jangka kita mendekat 1 jangka Allah sudah mendekat kepada kita 10 jangka 10 jangka 100 jangka karena saking dekatnya Allah kepada kita dan berusaha dan selalu dekat dengan kita dan tidak jauh dari kita tapi yang menjadi masalah adalah kitanya yang kemudian nyuan sewu dan kemudian kitanya sendiri yang menutup maka kemudian ketika orang itu tidak sholat tidak mau menyambung hubungan baiknya dengan Allah maka dia telah menutup hubungannya dengan Allah menghalangi hubungannya dengan Allah dan sesuatu yang terhalang ini kemudian disebut kafaro kafir kafir itu adalah orang yang terhalang dengan Allah karena hakikatnya alam ini tidak terhalang dengan Allah dengan Allah kitanya yang menghalangi makanya nyuan sewu zina mungkin tidak menyebabkan kita menjadi kafir mencuri merampok kejahatan yang paling jahat sekalipun belum menjadikan kita masuk golongan kafir tapi kalau kemudian mentarokas sholat mentarokas sholata muta'am midan barang siapa yang sengaja terang-terangan meninggalkan sholat sengaja terang-terangan artinya melakukan perlawanan kepada perintah Allah terang-terangan bukan lupa bukan karena apalah bukan karena capek bukan karena sakit terang-terangan aku gak sholat gak yopo sholat ini berarti terang-terangan menyetop dia maka terang-terangan dia telah menjadi tertutup 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 dari apa dari Allah dari Allah maka untuk salah satu untuk kemudian menjadikan kita menjadi kekasih Allah yang mungkin tidak amlah khos maka kemudian yang harus kita kuatkan adalah apa adalah Al-Jud As-Sahiyu Ben-Kulau Samen Kabe Dati Habibullah dan demikian juga sia-sianya at-tahawwuru at-tahawwuru itu kenekatan nekat itu keberanian yang tanpa kalkulasi kenekatan artinya keberanian yang tanpa kalkulasi tanpa perhitungan pada kebanyakan kehidupan orang kehidupannya orang-orang yang menginginkan untuk maju dan menghalangi rintangan tanpa adanya pandangan dan pemikiran tahawwur keberanian tanpa kalkulasi seolah-olah seolah-olah itu adalah sebuah kekuatan tetapi kalau itu kemudian dikerjakan tanpa tanpa pandangan ke depan yang baik tanpa pemikiran yang baik maka sesuatu itu akan tahawwur itu keberanian itu yang seolah-olah kekuatan itu akan menjadi sia-sia bagi siapa bagi kita-kita yang merindukan yang kangen untuk bergerak maju dan melawan sebuah rintangan maka hati-hati pergerakan kita pun harus kemudian sesuai dengan kalkulasi makanya anak-anak kita harus kita ajarin tentang kalkulasi kehidupan kemungkinan kemungkinan kehidupan kalau saya makan saya kenyang kalau saya tidak makan saya kemudian lapar kalau kemudian saya baik orang lain akan menjadi baik kalau saya jelek orang lain akan menjadi jelek dengan saya maka itulah yang kemudian perlu untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi kita hidup dengan pertimbangan dengan kalkulasi kalkulasi meskipun kemudian jangan kalkulasinya tidak henti-henti kalkulasi terus tapi tidak bergerak bergerak artinya bergerak dengan kalkulasi dengan berhitungan dengan akutansi yang bagus itu semua harus diberitungkan maka kemudian berbaik-baik kita dengan Allah maka Allah akan berbaik-baik dengan dengan kita maka apa yang dikenalkan Allah kepada kita setelah kemudian kita kenal Bismillahirrahmanirrahim semua itu Bismillah semua itu dengan nama Allah Ar-Rahmanirrahim kemudian munculnya jagat dunia dan jagat akhirat ya karena Rahmanirrahimi Allah semua itu berawal dari Bismillah maka pekerjaan kita apa selanjutnya Alhamd Alhamdulillah pekerjaan kita adalah memuji-muji kepada Allah ngelam-ngelam nangguni Allah as-sanahu ilallah karena sebelum itu karena pada saat itu belum ada apa perintah dan larangan larangan kalau ada perintah dan larangan kerjakan perintah tinggalkan larangan tetapi sebelum ada perintah dan larangan apa pekerjaan kita setelah kita tahu bahwa kemudian semua ini dari Allah semua ini karena Rahmanirrahimnya Allah maka pekerjaan kita yang paling utama adalah Alhamdulillah memuji kepada kepada Allah Allah saja senang dipuji apalagi makhluk-makhluknya maka kemudian Irhamu Turhamu Rahmato Sayangu Apio Ngelemu Mokok kuih bakal di api kuih bakal dilem kuih bakal disayangi kalau kemudian hal itu terjadi artinya tanpa pertimbangan kekuatan yang kita keluarkan itu tanpa pertimbangan Maka tidak ada gunanya kemajuan yang kemudian ingin diraih itu tidak ada manfaat manfaatnya dan juga tidak bisa menghasilkan manfaat tidak berguna dan tidak mendatangkan guna maka demikian juga al-israf berlebih-lebihan wata abdir lan boros al-amwali harta benda fi malayu fitu yang dalam opo-opo perkoro yang orang orang faedah faedai maka demikianlah kalau kemudian tahawur keberanian yang tanpa kalkulasi tadi menjadikan sia-sia maka keberadaan mal yang menjadi milik kita yang seharusnya menjadi kekuatan ketika kita israf berlebih-lebihan wata abdir dan boros maka hal tersebut tidak ada guna gunanya maka hal yang demikian akan menarik kesiasiaan akan menyebabkan kesiasia kesiasiaan terhadap harta benda itu dan akan menjadikan orangnya setelah itu menjadi orang yang bersedih dan menyesal kenapa tidak berkaraoke kenapa tidak berkara berkara bingung bahkan kadang-kadang maknya bapaknya kerepotan kalau sampai tidak bisa merawat karena apa karena kemudian al-mal yang menjadikan kekuatan itu kemudian kita gunakan tanpa adanya perhitungan dengan cara apa dan yang demikian ini adalah hasil dari karena kita meninggalkan iktidal iktidal itu bersifat tengah-tengah sedeng sedeng sedengan sederha sederhana kalau memang tidak butuh-butuh seru ya ya tidak perlu maka kemudian hal itu kita gunakan untuk yang lain yang kemudian lebih penting banal zam al-iktidal banal zam mongko netepono siro berpegang tegula al-iktidal terhadap yang namanya ikti iktidal hadirin rahimakumullah sahibul mal orang yang punya harta yutlafu malahul israf yutlafu bisa hilang malahu ing dunyani sahibul maliku iso ngilang ken apa al-israfu apa berlebih-lebih berlebih-lebihan jadi israf itu berlebih-lebihan itu tanpa ukur itu bisa menghilangkan harta yang dimiliki oleh sahibul mal orang yang punya harta dan menafkahkan harta benda pada sesuatu yang tidak baik baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umat hal itu juga bisa menyebabkan hilangnya har harta ini dikawesodakongapun hilang tapi dilironi hilang tapi dilironi tapi ini karena boros karena berlebih-lebihan kehilangan itu memang betul-betul hilang maka setelah itu kemudian dia menjadi apa masuk golongannya wong fakir miskin wong kanduwe khalial wifadi wong sing tangani kosong si farol ya daini nol tangani artinya tangannya tidak memegang apa-apa fari khal khafaini kosong khafaini epe-epe epe-epe maka kalau kemudian terjadi hal itu israf tabdir infak malayanfa maka orang itu akan menjadi apa kehilangan apa yang dimiliki dimilikinya hadirat rahimahkumullah wasuhu ini yang tadi kita bahas wasuhu dan yang namanya bakhil kumat ya sukuhu ilan nasabi fikasbiz dahabi ya sukuhu ini bisa mengantarkan orangnya mengajak orangnya ilan nasabi terhadap keletian fikasbiz dahabi pada saat dia berusaha untuk meraih meraih harta meraih mal wong medit wong medit itu kuloro ngapun kan kuloro sampai nkb kasbiz dahabi kasbiz dahabi ini kerja tidak boleh emas tergambang ini tidak boleh harta itu ada yang terkoso gimana panggil kuloro jenengan nguli pun pewakil pun kuloro jenengan mikir mulang sendasih terus ngelup peleng lakuk isek sukun lakuk isek ngeranui urusannya uang laku lak sukun itu kumat itu lak kuloro jenengan buatan ridho ada uang oleh kenikmatan seng kenikmatan itu sokowong rio laku lakuk duduk urusannya di dewek tapi kemudian kok di dewek urus wong dewek ngelakoni kasbiz dahabi maka kemudian disini dikatakan ya memang logikanya begitu asuhu yasuku maka kumat itu medit itu bisa mengantarkan orangnya pada an nasob kelitihan kerepotan kesengsaraan pika sbil dahab pada saat dia beker bekerja mencari harta dia sudah capek dengan urusan pekerjaannya dia akhirnya capek dengan urusan pikiran pikirannya lapo yotong kukuk iso tukuk kulkasiki lapo yotong kukuk ngalak ngalak oleh gelang kroncong padahal itu kukuk dikatakan maka hal yang demikian itu bisa membatasi menghalangi dirinya dan bahkan kehidupan bahagianya dia disamping membuat dia letih pada saat bekerja hal itu bisa menghadang dia untuk merasakan kehidupan yang bahagia menghalangi dirinya menghalangi dirinya menghalangi dirinya menghalangi dirinya sampai sampai itu itu bisa membatasi menghalangi antaranya orang itu dengan apa yang menjadi kebutuhan diri dirinya bahkan bahkan hal itu bisa menghalangi untuk dia bisa hidup dengan bahagia bahagia ya yang penting itu turu kelosok kasur yang penting turu anak itu tidak 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 bekerjalah pada titik Anda sendiri jangan bekerja pada titik orang lain capek saya saya sampai saya ditugas saya saya lunggo dan meriki dan ini kantor WCNO apa nekani kegiatan jadi eksistensi organisasi buntelala kok kenyataan ditakdir no no ngajin yowes ini dilakukan no ot-ot ini cuma kadang-kadang aku kadang-kadang ngerempong ngerti ngerempong merai-rai sesuatu yang tidak pada titiknya kita itu sakit itu coba entah sampai ngebojo yowes ikus rakuten ambu yowes ngono ae ojoknya betul ini lorok kabe tambahan ya Allah makanya saya tapi ini memang tidak gampang saya pun sampai hari ini saya ingin belajar melaksanakan hidup saya sesuai dengan titik-titik dimana saya saat itu ada aku saya laku yowes kita lakon sapi nyon seu karena saya jadi ketua RA kemudian diwajibkan untuk bikin kegiatan rutin dan kemudian saya kolaborasi dengan WCNO dengan NO online ngadain ngaji seperti ini yang kemudian kalau kemudian saya mendatangkan seluruh PACS kabupaten gresik ya gak gampang nyon seu ada yang kesel ada yang duit kegiatan macam-macam akhirnya saya gilir saya nge-tane ngapun saya segera rutin tidak saya bisa nge-blas saya tidak tidak saya tidak saya tidak menyebut PACS tidak tidak akhirnya saya 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 mencari saya 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 sejari saya 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 jadi aku ini nggak bisa nah bocah-bocah ini tuh nggak bisa biasanya ngaji kali aku ibaratnya aku mulai ngaji tapi nggak mau mau ngapun, ngapun, ngapun ngapun ini aku nuruti urusan organisasi gede-gede itu nggak? terus kelaro-kelaro, ngasir, ngapun 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 ngapun, ngapun ngapun ini ngapun, ya apa sih sampai nguntang, terus ngapun aduh kelaro-kelaro, ngapun, ngapun nyong saya sampai sampai ngapun ngapun, sampai ngapun, sampai ngapun, tinggirrawuh gini-gini, nikilah nekani undangani konco saorhanisasi taruklah kemudian saya wakil organisasi, artinya kemudian saya hari jalur ansur gitu kan, ansurnya, bahagia ketika jendengan-jenengan rawuh dan itu dimana disebut apa? itu kholus surur neka nonglebok nongbahagia fiqal bi mu'minin nonggoni atini wong mu'min dulur mu'mini, anggaplah ansur itu mu'min lah, mu'min semua mu'min semua lah lu ngotan iku khairun min ibadah di siti nasanatan, lu wih api tim bangku lo sampai ibadah sui tak tahu ngapun, ngapun, ngapun man intakola sapane wong sing pindah liya ta'allama ilman nondolek ngilmu gufiro lahu disepuro lahu marang wong ni kuahu qobla ayyaktua sak durungi sikilin jangka monggon nyun sewu karena hal-hal seperti itulah kemudian nyun sewu kemudian kita-kita ini seyukyanya, seyukyanya aku berangkat nekani urusan iki kerana gusti Allah urusanku mpik gusti Allah onok wongi, ga onok wongi onok sing ngaji, ga onok sing ngaji nik panjini longgar, nik panjini ga udur nik panjini ga udururi ayo urusan-urusan itu titik-titik yang kita kerjakan itu menjadi titik-titik urusan kita mpik gusti Allah nik kapan di ngunu insya Allah anteng insya Allah enak nik sampe ngin iki terus angen-angen nyun sewu cak Fauzi gitu angen-angen sampe ntekau mau kedamean sampe nake celinga ngerzik ga onok sing tekau aku dok isin bik kedamean nik sampe npanjini nuruti tekan konco sampe ncak ngelu tapi nik tekau ni sampe nkorono sampe ngelakuni titik dimana sampe ntiktir gusya Allah nggunakan iki urusanku mpik gusti Allah aku is ngeser aku is ngandani kan cak anteng nik pun nonton ni ku enak tapi hal seperti itu tidak mudah memang hal itu perlu dilatih dan bahkan hal-hal seperti ini itu bisa jadi hal yang demikian ini menjadi latihan-latihan kita untuk menemukan titik-titik itu dimana semua pertanggung jawaban kita bukan kepada yang lain ngapunten kalau nanti semerap nonton tiang ngaji tiang ngaji ket ngaji et assalamualaikum audienten meriko nikumboteng ngadep tapi ngadepten gini gila lalu mikir terus ngaji pak yain ini ngaji ngadep backdrop mantun ngaji kelelesan guruku ditanggerti kali rencang nonton tiang ngaji nonton tiang aku ini ngadep nonton tiang aku khawatir ngaji karena aku senang di nonton tiang padahal urusan ngaji aku mau balik walau ayah aku mau kepingin ditugas nyampe urusan saka rasulullah saka gusulullah senajan mengusak kalimat ini kapan ini aku gak aku bing aku khawatir aku ngaji senang merusak makanya aku ngaji nonton tiang padahal padahal nonton tiang nonton bahkan periode wingi periode tahun wingi saya saka ini ketua RI yang tahun wingi saya sekretari tahun wingi ini rutinan bulanan itu yang pertama itu yang datang 15 orang nonton meriki ini banner saya son saya jajan saya terpal dikawaknya cak saibu dinjali lari dari sehingga lima ini itu jumat berikutnya sehingga lima sehingga karena waktu itu malam minggu karena waktu itu malam minggu karena waktu itu malam jumat dipilih malam jumat karena mungkin banyak teman-teman yang kepingin sekaligus mampir lah ternyata malah sulit malah lebih banyak kegiatan di daerah-daerah akhirnya ganti malam minggu pertama diganti malam minggu yang hadir di sini dua orang saya 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 sama 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 sopir yang ngantin saya itu son sudah saya bawa jajan sudah saya bawa backdrop sudah ada di sini itu terus alas sudah ada di sini itu saya maghrib datang tak tunggu sampai isa enggak ada orang datang saya nunggu sampai jam 10 enggak ada orang datang saya nunggu sampai jam 12 karena enggak ada orang datang saya pulang saya pulang ini 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 normal 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 tapi saya mau saat itu saya tidur saya mulai ya ya kenapa? karena saya harus melatih diri saya untuk iya dengan keadaan kita harus kompromi dengan takdir yang ada di hadapan kita enggak bisa enggak kompromi enggak bisa enggak kompromi kalau anda enggak kompromi sulit ini ini gampangnya sampai sampai ini enggak tahu sih ngocok terus maru bangsa jani sih ngapi enggak ini meripat itu jani enggak ini ayo zaman BN kelas sanawiyah sanawiyah SMA SMA ayo ayo ini ditarik ini ah sudah lah kompromi dengan keadaannya ada enak enak maka belajarlah kalau kita mengerjakan sesuatu pada titik dimana disitu kita ada dan bisa kita kerjakan wes enggak ngerempuh merempuh enggak ngerempuh enggak ngerempuh enggak ngerempuh lelala terus marimono disurung ayo cak jadi ketua P.A.C kedamaian cak ini jaluk ini jaluk ini jaluk ojo mundur oke mereko jaluk jaluk ini lah duduk ngerempuh kejago ini sampai ini sekitar awal-awal pilihlah saya pilihlah saya ya bermanek Meskipun sistem politik kita seperti itu Maka saya gak begitu tertarik Bukan gak boleh loh ya, bukan salah Enggak Tapi Tapi aku dulu bisa Pilihlah saya Sampai ngongkong milih aku Terus aku bisa ngemeo penang sampai Aku gak bisa Terus baru ngurusi undang-undang Kemlinti ngurusi undang-undang Niat nyambut kaweng Lengke Kepanggit yang Anggota Wakil rakyat kita Niatnya jenengan apa Niatnya jawabnya tegas Niat ingsun nyambut kaweng Niat nyambut kawengku Ditekdir di biji Allah perjuangan Matur suwun aku Tak pikir Lebih logis Daripada kemudian orang-orang begitu itu Terus kemudian tiba-tiba Niat apa Berjuang Demi rakyat Rakyat ini sopong Rakyat ini sopong Lengkelah lah ternyata Niat ingsun nyambut kawengku Muni niat ingsun berjuang Kenyataannya nyambut kawengku Lakyo alwung niat ingsun nyambut kawengku Lengkelah lah dilakuni ikhlas tenanan Bek gusya lo di biji berju Berjuang alhamdu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini hati nyambut kaweng Ini mudin Wena Walamin Walamin Gara-gara Dienak Nusura Ben keringi Mudin Merga mudin Dwi anak perawan Jaya Jaya Lu kaya-kaya ibatan yang gusya Allah Lu datak kerana mudin Nah ini besok sholat Ngapun dan gugur Kewajibannya gugur Ini besok ditakit Akhirat Rana Rana ganjaran Menggugur Zong Zong Ini korona gusya Allah Besok Ini ada ganjaran Tapi Lunggu Sampai Ini Mboten Korona gusya Allah Lunggu Sampai Perana Sungkan Kedamaian Duntang Kok Tengkau Sungkan Sampai Sungkan Pc Ansar Besok Lunggu Rana ganjaran Ini Ganjaran Ngajin Tengkau Mergawet Di Pc Ansar Tengkau Pc Ansar Kan Ganjar Paham Ini Kan Mau Ketepaan Saja Ansar Ngaji Rutinan Ini Ini Kan Ketepaan Fasilitas Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Untuk Kita Melakukan Ibadah Dan Ubudiah Kepada Kepada Allah Lunggu 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 Amrin Dibalin La Yud Dab Bismillah Bawa Tengkau Tengkau Perkorok Dikawiti Tanpa Nyebut Asman Ghusus Allah Tengkau Pedot Maksudnya Pedot Maksudnya Pedot Maksudnya 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 Ini 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 Sampai Sada Yang Yang Ini Ini Secara dunia Tengkau 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 Tapi Kebagusan Tengkau Apa Sampai Tengkau Akhirat Burung Garuhan Burung Garuhan Buka Bersama Buka Bersama Tapi Tengkau Iku Isone Kapan Asyadu Allah Ilaha Il Iku Isone Kapan Allah Allah Mongkau Iku Roko An Roko An Dikawiti Kelawat Nyebut Asman Allah Tengkau Dijeruni Ati Atini Nih Mongkau Kapan Sampai Ngawe Anak Zikiro Penapal Nek Nek Kita Belajar Gitu Kita Belajar Pada Titik Titik Itulah Tutup Ndim Sampai Lali Alam An 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 Sumbayah Hulu Waw Samun Wamal Malu Jadi Medit Iku Bisa Mengantarkan Orangnya Pada Kelitian Dalam Bekerja Mencari Sesuatu Hidup Di Dunia Dan Bisa Menjadikan Dia Terhalang Untuk Hidup Bahagia Karena Sering Ngurusi Orang Wamal Malu Dan Tidaklah Harta Itu Illa Kejoboh Kejuali Wasilatan Itu Adalah Perantara Lillai Sir Di Untuk Kehidupan Yang Cukup Kehidupan Yang Nyaman Kehidupan Nyaman Itu Bukan Yang Berlebihan Kehidupan Yang Nikmat Yang Nyaman Itu Kehidupan Yang Cukup Men Yaman Tersebut Sampai Nyalakan Dan Terus 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 Pas Satu Setahun Tidak Melahk Terus Setahun Terus Setahun makanya kalau Bojone itu yang Loma panjangnya orang wedok orang jenis maratun maratun itu miratun itu kok kocok makanya gandengan ini, orang wedok ambil kocok ini gandengan ini, makanya orang wedok itu gak sepahes orang lanang itu rojulun rojulun itu pada kalau rijelun, sikil melaku, melaku, orang lanang penggawaian, barokai urib melaku, melaku, singa wedok miratun, ya miratun nama mengocok nganeng no Bojone laka iso cak ngoniku ngocok, ngoniku ini kakunok bandani anik ngocok terus kakunok bandani kocok ini dibanting mergonya orang rupanya deh, kak mentok kak mentok lo makanya oh ini kumahun pun jadi cukup pun cukup, makanya ini kadang-kadang nyun sewu kan kadang-kadang gandengan ini orang kanduwe ngoten kula ini ku nate, orang kocok kula ini ku gak bisa makan iwak gak bisa makan iwak ambu muta, nyawang muta mantan ngoten gak tau makan iwak kan gak enak gitu cara gampangannya kan dibanding yang normal-normal kan kayaknya gak enak gitu hidupnya gak lengkap lalu kula akhirnya nate lu juga ketemu kukiai terus kuih kuih gak makan iwak nyawang apemani ambu ya kuih ketepaan kuih gak makan iwak ya jadi dpaksu si Allah yang ngeun duwe ganja nyuun sewu kula sampe nkabe ngdelok kadang-kadang gak enduwe pangan Akhirnya dengan ketidakpunyaan itu Kemudian tiba-tiba beliau memilih Kulauan jenengan itu kadang-kadang Ditektir Gusti Allah ibadah Dengan cara seperti itu Kulauan nanti ke panggis disini kiai Kulauan sambangi Tempun di mbah Ten kamar mas Kulauan ten kamar Aku lorong Aku neus lorong ini Gak iso nolak temen Gak iso nolak Ya mbah ini ku lunggoni ku buat sakit Lunggoni ku pun awa itu doyong terus geblak Buat ini kiat Luna ini is gauna tenogong ini Terus api muni Dipaksa ditektir ileng Bikiusi Allah Lungu ini ku kadang-kadang ketemu Lungu ini Lungu ini ku mau nyewon seu ini Jangan ini kan caro kulo sampean Ikan ini caro Kemebiare Ini kan kudune Acara ini lah rame Konco teko kabel Ure pun Caro gampang Lungu ini lah latihan-latihan Kulo sampe Ikhlas ya Ikhlas ya Ikhlas ya Belajar ini Ngelakuin ibadah ini Dalam titik apa Titik karena teman kita Satu organisasi Atau titik kita kepada Allah Kan itu sebenarnya Porsi ini kan Maksudnya berikut Latihan Latihan yang maksudnya Jadi Donyo Kekuatan Kekuatan yang kita miliki Entah harta Entah pikiran Entah fisik Power Semuanya itu adalah Untuk kehidupan yang Nyaman Dan kehidupan yang nyaman adalah Kehidupan yang berkecukupan Cukup Lebih 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 kurang Kurang Ya gak enak Ini bisa ya gak melarat Pengrobana Ati ini ya fit dunia Ya khasana Afil akhirnya Ya khasana Nah ini mocoiku Ini bisa juga diwakob Nek wiritaniku Rabbana atina fit dunia Hasana Tawwa fil akhirat Hasana Tawwakina atabandar Neku nek jirikiya ikulo Ben sambung Tenan urusan dunyomu Sambung rapedot Sampai tekan akhirat Neku latihan ini Di antara Neku sampein kali Kulo susi Kegowo Nek wiritaniku Nyambung neku Biasanya susi kegowo Ati ini kepengen Dewi muni nyebut Asmaning Allah Neku isengono dilatih Lambini muni Lambini muni Kupingi keringi Direkam di uteki Uteki Rekamannya sehingga utek Disimpen Hardisi ini Ini hardisi Hardisi ini Ojuk disini Lian ini Ini nanti yang mengendalikan kita Pada saat Sakarotul maut Sakarotul maut Sakarotul maut Sakarotul maut Mautun menjelang Mati Sakarotul mentem Mentem ini Mautun eling Mautun eling ini Berarti Nopo Saras kesadarannya Low Down Nggak berfungsi Sehingga memori Yang ada disini Ini Mautun bekerja Satu-satunya Yang bisa Bekerja Tinggal Tidak Kini Nopo Paham ya Nyo 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 Semera Boca lorong panas Terus ngame-ngame Nyebut jenengi wong Terus jirin kesurupan Nyo Jani Mautun kesurupan Nyo Wong Saking panas Nyo Drop Nyo Saking panas Kan Mautun sadar Maka ketika Kesadaran melemah itu Maka kemudian Sisa-sisa Memori Yang muncul Itu adalah Yang terkuat Dan biasanya Yang terkuat itu Satu Yang paling disukai Atau yang paling Dibenci Mautun kadang-kadang Nyebut mushoe Itu Gaya Wadale Demit Nyebut jenengi Tonggore Sinda di mushoe Kadang nyebut Yang paling dicintai Pulau ini Nanti Ngapun Wontun Tiang Ngapun ODGC Ini lagi awal-awal Stres Kambuh Kambuh Ini sampai mudah Mudah Kampung Kampung Kali Bahkan Masjid Ada Di Jogowong Pitu Muter Morgone Gak Diserang Mbak Melaku Melaku Kampung Ngapun Yang disebut Jeneng Pokoknya Sakliani Pak Atam Sakliani Pak Atam Jadi Ternyata Selama Iki Dia Seneng Karena Dia Sumpet Ribet Susah Curhat Ternyata Biasa Sehingga Dia Punya Rasa Kepada Saya Sehingga Cuma Waktu itu Memori Yang ada Memori Yang ada Itu Ingatnya Cuma Saya Yang sering Dengomong Cuma Cuma Bajak Imani Allahu Akbar Allahu Akbar Kan untung Odgc Tapi Sakliani Sakit Temen Drop Temen Lemes Mboten Purun Mangan Mboten Mangan Akhirnya Mboten 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 Sadar Mboten Mboten Sadar Langkapun Teng Mboten 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 Orang Kalau Tidak Makan Mboten Susah Tidur Kenapa Karena Dia Tidak Makan Sedangkan Dia Punya Keinginan Makan Itu Benturan Baga 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 Tidak Makan Sedangkan Baga Ini Benturan Terus Akhirnya Apa Sarfnya Tegang Terus Sehingga Dia Sulit Tidur kenapa? karena perutnya lapar dia tidak punya keinginan untuk makan sehingga tidak ada benturan sistem di dalam tubuhnya paham? akhirnya anteng lah, tiang ini tidak bisa makan, tapi tidak bisa makan akhirnya dia tidak tidur, semakin kesadarannya melemah karena saya bocain, saya senang ada wiritan tidak ada wiritan, tidak ada wiritan la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah tidak ada wiritan, tidak ada wiritan tidak ada wiritan, tidak ada wiritan la ilaha illallah itu kenapa? karena memori yang ada di sini tinggal ini ini sudah tidak ini sudah tidak ini apa mas apa? yang ada wiritan, tidak ada wiritan tidak ada wiritan sehingga mengambil NO memori ini sehingga kuat dengan NO ini adalah botol aqua saya mengambil banyak NO sehingga botol aqua saya mengambil banyak NO kalau saya mengambil banyak NO kalau saya suka dengan acara-acara NO sehingga istighosa dan macam-macam itu ini saya dibuka botol-botol ini terus diambil banyak ini adalah NO saya mengambil banyak NO saya mengambil banyak NO saya mengambil banyak NO saya akan tersisa saya akan mengambil banyak NO saya harus mengambil banyak NO kalau saya mengambil banyak NO saya akan mengambil banyak NO saya berjalan absolutely menjadi jalan 유 mour terluka mereka harus membab datang benar dituntun syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah Allahu akbar Allah paling dek patelot mati jadi terakhir patelot 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 ternyata orang ini kebiasaannya itu senengannya nyelempit patelot dan kupingin sampe nbadil apa? bawa ini tukang lakci arang-arang ini bawa tukang ngitung nomor tokel jadi jawa itu senengannya temeriki tersaing kertas temeriki patelot onok koceng geblak ditung koceng geblak koceng biro geblak biro ketemu biro tombok senengannya lo ini terekam proses rekamannya mencep posisi sakarot maho diklusin dibengok patelot gaiman maka gunakan kemudian dan semua itu adalah potensi kekuatan untuk apa? untuk apa? untuk kemudian menunjang kehidupan kita yang layak yang cukup cukup apa? cukup dan pantas menurut Igusti Allah dan menjadi sebab untuk meringankan kesengsaraan yang diserasakan oleh orang fakir dan untuk menyembuhkan mengobati rasa sakit yang diterita oleh orang-orang yang melarat dan sengsara fungsi kekuatannya disitu untuk menunjang kehidupan kita yang layak dan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tidak mampu tidak mampu sebagaimana tidak ada kebagusan di dalam kekuatan tanpa adanya keberanian karena pemiliknya orang yang kuat itu pengecut hati-hati loh yang sering pengecut ini aku pertama ngaji kali aku ini diunek aku ini ojok jadi orang pengecut aku ini bingung awal-awal ojok jadi orang pengecut ini dilakukan sak pirang-pirang orang ngaji bakasan ini bakasan bagasan kita memproses diri untuk kemudian mendekat kepada Allah kan bahasa kemudian kita kan bahasa kitabnya kan rial ini cara bahasa umumnya orang jawa kan tirakat tidak bisa tanpa itu tidak bisa sembahyang jamaah petang puluh dinombor ini imam bosan hati-hati loh nak mengecut dari orang pengecut teru tapi gak wani aku ngaji aku ngerti tapi gak wani mergupan ini loro sehan berkos berkos bahkan akis yang disebut ustad-ustad dan lain sebagainya hal-hal seperti itu kemudian kita gak mau yang dirasakan itu semua kepengen wena ismangan ngopi tolan porsi-porsi seperti itu aduh tapi saya main kali kepengen jadi min awliya ilkhaz bukan min awliya ilam jadi makanya kudu makanya bahasanya pertama saya mampu saya menurut saya terang terang teman terang teman kemampuan dewi sampai dikul dikulat pkd dan lain sebagainya Dengan berbagai macam konsep aswajan Kunci ini terakhir Sa'biro akeh sholawat pulau Bik sampe dan kanjeng Inna awlan nasibi yaumal qiyamati Aksaruhum aliyah sholatan Sing paling ngapi besok nongonis warga Sing bareng bi aku Aksaruhum aliyah Sing paling akeh sholawat Alusuna wal jama'in lah Wong sing ngedut no suna Lan jama'a wong sing ngedut no Sunay kanjeng nabi Entitasnya kan ngedut no kanjeng nabi Lalu kemudian jama kanjeng nabi Siapa yang paling dekat? Itu kan yang paling kuat mengikuti Rasulullah Logikanya kan begitu Lalu kemudian disebutkan Rasulullah Inna awlan nasibi yang paling utama di dekatku Yaumal qiyamati besok nongonis warga kiyamati Aksaruhum aliyah sholatan Yang paling banyak terhadap sholawatnya Maka kesimpulannya Sederhananya Aswajah itu paling agak Tapi sampein kali kula ya kudu cerdas Kudu bisa nemu sholawat-sholawat Mujarrob Sehingga Sak sholawatan Oleh Makanya disamping ibadah keras Ya kudu ibadah cerdas Contoh cilik-cilian Sampein kali kula Ini kapan ini gelam jama'a subuh Ini gelam jama'a subuh lah Ganjarin podok harus Sempat yang sunnah Mulai marisak sampe dulu subuh Ini jama'a isak kan setengah wengi Lati-lati kula sampein sembahyang sunnah Subuh Tak lalu jama'a subuh Pengini ngorok Ini sing josh Pengini ya melek sembahyang Subuh ini tetap jama'a Jama'a Isu'ya tetap melek Arti Vitas Wah iku sing josh Ngapun ten Turu'iku Sibhul maut Beteh Beteh Mati Itu yang paling dihindari Sama ulama'a Kenapa? Karena hal itu Membuat Lalai Mudah membuat lalai Kepada Tuhan Tuhan Maka yang banyak Yang ada itu bukan istirahat Bukan mapan turu Yang ada itu keturun Keturun pas moco solawat Keturun pas moco fatihah Keturun pas ngaji Bang Boleh jadi Menjenengan Ngelebak Nyekel guling Niku hukumi Sama'an Plus turu Niku hukumi Keturun Moco solawat Paham ya? Tidur dalam keadaan Membaca solawat Niku tergantung Kawi tangan ini Niku Sama'an Keturun Mapan turu Terus mau ditepak No Dienak Terus ganti Ndungu ganti Apa? Ngeturun Asli mau istirahat Niku Asli mau istirahat Niku Niku paling dihindari Seng Aunan Keturun Lalu Diparing Gak bisa turu Gak bisa turu Pegel Pegel Loro Jadi turu Yodhati rohmat Loro Yodhati rohmat Terakhir Gak dimeturu Gak dimeturu Mati Makanya Ojek sampai Kemarin Kondisi matinin Dewi Pas bareng matinin Adikulo Sampai Sampai Anak Udubillah Mungko Kudu Dioripi Mungko Kiyai Kulo Bionik Ngiling Nah Lakon Api Ojek Leren Mbak Nung Menung Solak Wonton Atasih Aku Lakon Api Ojek Leren Dela Laku Ditekdir Dipakso Gusyallah Leren Yaku Takdir Contoh Neku Loro Boten Saket Tajud Tapi Isau Ngerungkup Bianu Bismillah Allah Masallala Muhammad Fatih Hwiritan Diwajok Hukum Kiyamul Kiyamul Nek Ditekdir Ngolo Yang Tut Maksud Ojek Leren Lakon Api Menau Takdir Fadul Allah Sampai Nkab Medun Sampai Pas Lakon Api Syukur Syukur Pas Sakarot Maut Pas Matimu Sampai Dalam Keadaan Api Mungko Ojek Resiko Nyo Nyo Bak Lakon Gak Tep Gak Tep Sing Lakon Tep Wailu Sik Kau Berkepleset Apa Mane Sing Sering Sering Coba Coba Lakon Gak Tep Gak Tep Kuhatiri Menawa Menawa Dada Pas Kut Kulon Jangan Dipundut Dini Gusti Allah Nau Tubil Nau Tubillah Tep Ket Akhir Akhirnya Ketika Rokokan Mangan Gawai Anak Kerja Sembarang Kalim Ini Kukumi Mulai Ngelakoni Sesuatu Mbak Nyebut Asman Allah Berarti ngerti kejadian awalnya Yang ini ngerti kejadian awalnya Akhirnya diparingi ngerti kejadian akhir Akhirnya Awalu kalamihi la ilaha illallah Akhiru kalamihi la ilaha illallah Daholal jannah Yang ini ngerti kawitan kejadian Minallah Mari kita ngerti tugas akhirnya Raju'una illallah Awalu kalamihi la ilaha illallah Akhiru kalamihi la ilaha illallah Daholal jannah Maksudnya rampung api pun Nah ini aku punya cerita ini Awalnya ileng, burinya ileng Ini tengah-tengah ini gak ileng Banggi Mungkin ini gak boleh pedot Supaya akhirnya tetap La ilah Ha ilallah Ini ini pedot Nang disam Nang disam Karena ini Ngotong-ngotong Dilatih Gotong sakit Gotong sakit Gok latihannya gak Gok satus Mundak manek Rengatus Mundak manek Telengatus Bahkan nonok si sampe Hitung pulau ewu Eh tapi kulah Mboten bakasin diku Mboten bakasin diku Moneku saklung gowan Mose saklung gowan Nang ngorau le Obau sih gile Nang ilatih kudu nemplek Neng duur orang le Latihan, latihan, latihan Niku latihan, latihan Supaya nalikan ini Tetap ileng Allah Nalikan ini lungu Tetap ileng Allah Nalikan ini budal Tetap ileng Allah Sampai mati tetap ileng Gusdi Allah Terus notitik Sampai tekan ayat Sebagaimana tidak ada kekuatan Tanpa keberanian Karena kemudian Ada orangnya adalah Menjadi pengecut Aum mutahawiron Atau orangnya menjadi orang yang nekat Tanpa berhitungan Maka juga tidak ada Kebaikan bagi harta Tanpa adanya Lo Loman Tanpa adanya dermawan Lian nasah Karena orangnya menjadi bahil Medit Aum mutahawiron Berlebihan Berlebih-lebih Berlebihan Karena di dalam Berlebihan itu bisa menghilangkan harta Dan di dalam kebahilan Menjadikan harta itu Menjadikan keletihan jiwa Dalam kerepotan dan kesusahan Maka kehancuran Bagi dua keadaan ini Siapa? Orang yang turun biman dengan dirinya Berakhlak menggunakan akhlak Dua hal itu apa? Maka kemudian kalau dua hal ini dipegang Ya hancurlah Berlebihan Dan ada pun Iktidal sederhana Tengah-tengah Maka yang demikian inilah adalah jud Kedermawanan Bisa menarik kebahagiaan Dengan har Allah berdahu di dalam Al-Quran Jangan jadikan kedua tanganmu terbelenggu Terhadap leher Tapi jangan mengulurkan tangan Terhadap segala sesuatu yang perlu diulur Sehingga berhambur-hambur Maka sampean akan berada dalam kondisi Maluman Terjelah Maksuron Dan menyesal Ruki Hadirin hadirat rahimahkumullah Bakhil Ngapunten Lomo Wali ane Bakhil Niku Sing nate Kulo praktik Kulo kapanan ini Ini kejadian nyoto Kulo kapanan ini Niku diundang tonggo Niku pun Ngapunten Nafasin itu pun mulai udel sampe gulu Nisori pun buatan ubat Niku ini pun mendelik-mendelik Niki ini pun melet-melet Kulo akhirnya kulo talkin sebelah kanan Sing wedok kulo kakin talkin sebelah kiri Anaknya kulo kakin moco yasin Mau sampe sui Ngapun terus Mendelek-melet Mendelek-melet Kalo ditarik diculno Ditarik diculno Akhirnya kulo ini Ngerogosak kulo Ngerogosak kulo Niki onok rokok Terus ngerogosak kulo niku Kulo niku kulo ngele duit Niku onok duit Birong Terus onok atusannya Terus kulo ngengken Caca Caca Iki tolong pocak Duit satu sih Lebok ke masjid Niyatono Kanggo Sodakwe Wong sing loro Muga-muga Diparing Gusti Allah waras Akhirnya nonton Masjid Balik saking masjid Tiangin ku turu Seng mendelek-mendelek Niku Ngorok-ngorok Akhirnya turu Turu sampe isu Isu sadar Akhirnya takon Aku mabengi lapo Sampai mabengi Anu cak Gak sadar Ngin-nginus Ditalkin Dan lain sebagainya Ternyata dia juga Malamnya itu Melakukan perjalanan yang Diluar Jangkauan kita Terus Maringono Sui-sui Eh Gak kuat Keblak Mane Awas Mancini loro Akhirnya digotong Dengin rumah sakit Den PKU Niku jam Jam itu Bawa tengkatasi Digotan Fatma Medika Digotan Fatma Medika Den Fatma Medika Akhirnya Nggak dangan istirahat Sorenya Jam 15 Tetangga Samping rumahnya Innalillahi Wa inna ilahi Roji Tetangga Sampingnya Bukan orang itu Sampai kemudian Beberapa temen Yang melihat Ceritanya Eh Masuk adi malaikat Ngalih Tapi Nggak pun Itu kejadian real Itu kejadian nyata Ada lagi Ada lagi Ada anak Pangka Ada anak ujung Pangka Waktu itu kecelakaan Kecelakaan itu motornya Yang sepanjang ini Itu saking ring Sekarang separuh Bocah ini pun Bukan karu-karuan Sikilen itu Sikilen pahan itu Dua-duanya patah Garisnya patah Dua-duanya Bentoi melengsi Tengen Tangannya ini putung Di rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit Di operasi Karena Ada bocor Di livernya Bukan Bungin Keluarganya pun Bingung Mergo bocah ini Di bengkak Angger bengkak Aki ma Aku selorok Kabe ma Manuk gagai Wistekol Jadi dia itu Merasa Manuk gagai Wistekol Menurut dokter Dokter itu Sudah angkat tangan Sekarang Kondisi Akhirnya Saya bapak Dolen 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 Kenal Nangis Saking bingung Di rumah sakit Bingung Ngelek Konca Curhat Akhirnya Dolen 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 Curhat Terus aku Muningin Aku terus Kudupi Aku duduk Dokter Tidak ngerti Sangkal Putu Tidak ngerti Pengobatan Ada Tamu Samping Kalo Arak Lampungan Takun Ada apa Cak Arak Sengkecelakaan Pak Kamu Tidak Gek Urip Tidak Bucaya Lampung Bapak Ini Kono Bapak Bapak Lampungan 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 Anak Lampungan 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 Samping Muningin Aku Delok Mas Kecelakaan Aku Tak Bade Gak Bucaya Akhirnya Saking Bingung Terus Ditelepon Bucanya Rumah sakit Anak Bungok Bungok Mane Yang Mas Kipie Aku Gak Rucat Samping Maksud Aku Kipie Aku Gak Dokter Gak Ngerti Cuma Aku Tahu Cerita Cerita Sada Kota Tar Tar Dul Bala Anggap Belai 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 Tata Gara Sada Sada Akhirnya Kepie Kepie Rumah sakit Kepie Masjid Samping Nyemplung Duit Luwong Kepie Cilik Cilik Gaya Kajat Gede Akhirnya Khusus Gaya Kewarasan Lu Ngapun Tekor Rumah Sakit Bocor Bungok Bungok Meneng Turu Anteng Menesok Dicek Dokter Ternyata Aneh Levernya Sudah Gak Ada Yang Bocor Dan Besok Bisa Dioperasi Orif Bocor Sampai Nangis Ya Allah Pak Aku Nyawa Kusing Nomor Loro Enggina Makanya Hati Hati Bion Bocor Jentop Tiga Kali Setunggal Mali Tonggokulo Anak Eci Li Lahir Melbu rumah sakit Kondisinya Drop Dipasang pun Di tangletakkan Dokter Pak Dengan Kondisi Anak Saya Kemungkinannya Gimana Ngalih Dokter Kak Jawab Tak Kondisinya Malih Ngomong Pak Tak Kondisinya Kan Kondisinya Sudah Parah Lahir Pun Pun Sehat Lahir Pun Operasi Terpaksa Dilahirkan Ibunya Nggak Sehat Kemudian Anaknya Juga Nggak Sehat Akhirin Bingung Jika Mula Barang Mampir Ngeriokulo Tanglet Nggak Anak 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 Idam Idam Nggak Terus Aku Nggak Ngerti Tapi Aku Cuma Ngerti Soda Aku Biasanya Nisong Akhirnya Tamu Tenggen Kulo Nggak Santri Teng Kulo Cerita Kuliah Tapi Nggak Sumbayar Daftar Nggak Sumbayar Ketepakan Biasanya Soda Kone Bocaya 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 Niat Bocaya Anak Tolong Dino Bocaya Mulai Tolong Dino Bocaya Dokter Dokter Sampai Bingung Dokter Nih Sampai Bingung Meng Saka Cerita Cerita Niki Pas Ngaji Materi Nih Ayo Dati Wong Lomo Seng Sakok Ojuk Bakil Bergo Bakil Nih Nih Dati Musuh Nih Gusy Allah Nih Sakhi Nih Dati Kekas Nih Gusy Allah Dan Kelumanan Itu Kemudian Ketika Kita Loman Yang Yang Laman Bahkan Penyakit Pun kami disayangi Semen api Semen tiap ini pun ayo bareng-bareng hukum-bukum kulapan jendengah setuju sudah tiapik jadi umatnya kanjeng Nabi singapik jadi kaulani khususnya Allah singapik akhirnya kanjeng Nabi langkusi Allah demen dan kalau sampai ngapai akhirnya rampung urusan kulon jendengah setuju ngatus demukia akhir hati maka ternyata yang sakit kulon sampaikan kira langkungi kulon nyona akungi pun pangkampuntan A'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahirrohim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrohim Assalamualaikum